Alhamdulillah Kemudian Itulah tujuan daripada seminar yang mau kita capai Jadi di seminar Kita usahakan ya Kesubtansinya Jadi kalau bisa Untuk yang akan datang ya Seperti ini kesubtansinya Untuk umasiswa yang akan seminar juga Harusnya tidak mempermasalahkan lagi Mana huruf besar, mana titik koma Habis waktu di sana aja Jadi itu sudah Sangat bagus Karena sebelum itu Saya juga perlu sampaikan bahwa Saya ada beberapa Kutipan di sini Bahwa seminar dijadikan sebagai Ajar maupun kegiatan Untuk membagi sebuah Informasi Atau ilmu Pengetahuan hingga wawasan Maka tak heran Bila seminar ini dijadikan Lagang sebagai tempat Menimba ilmu Nah ini menurut Ruslan Takmadi Seminat ini diartikan sebagai Bentuk kegiatan Yang dilakukan sebagai Proses untuk memecahkan suatu masalah Atau kegiatan yang dilakukan Sebagai proses menemukan solusi Yang biasanya Diangkat dari hasil sebuah Penelitian Pada dasarnya seminar dilakukan Dengan tujuan tertentu Tujuan dari kegiatan seminar Yaitu Untuk menyampaikan suatu pendapat Atau hal baru kepada para peserta Dengan demikian Para peserta yang datang ke seminar Tersebut memperoleh informasi baru Yang bisa dikembangkan Menjadi suatu yang lebih luas Kepada paraya Jadi bukan hanya untuk Mahasiswa yang ikuti seminar Yang pesertanya juga ya Mahasiswa yang akan Ikuti seminar juga Jadi jangan Jadikan seminar itu Sebagai momo lah Ya Itu harus Suatu forum yang harus kita lewati Jadikan ini satu forum Sebagai pusat informasi Untuk kita bersama Kita disini sharing Ilmu disini Nah Tadi Pak Fidawus Langsung ke substansi Mengenai Ya Sepertinya Yang dikulis kebal ini Ya Tadi ada 150 halaman Hasil penelitian Yang mendekati Cuma satu butir Ya Dan kesimpulan Butir satu sampai tiga itu Itu analisis Ya Bukan kesimpulan Jadi hasilnya cuma yang keempat Pengaruh waktu siklus Terhadap produktivitas Yang keempat Yang Yang Menggunakan Metode Regresi Koreasi Itu digunakan Tadi si penulisnya Menurut Eh Penyaji Belum menjelaskan Apa sih Substansi yang ada disini Tetapi gini Yang dikatakan Pak Fidawus itu Tepat sekali Yang namanya siklus Ya Sangat Berpenaruh Jadi bukan Sangat berpenaruh Terhadap produktivitas Siklus apa Ya Saya Di kontor yang sederhana Saya mau makan salak Atau saya mau minum kopi Ya Kalau saya mau makan salak Saya buka plastik Ini Plastik Saya buka Saya ambil buahnya Kulitnya Saya buka Kulit airnya Mau saya makan Atau saya bersihkan Kemudian saya makan Kembali lagi saya Mengambil Itu satu Siklus Kalau semakin cepat Siklus saya Tentu Yang saya makan Semakin banyak Kalau siklus Saya semakin sedikit Sangat sedikit Nah Jadi Misalkan gini Timbul pertanyaan Ya Ada Ada Jembatan besi Ada Jembatan kayu Ya Kalau ditanya Mana lebih kuat Jembatan besi Atau jembatan kayu Ya Mungkin dari anak kecil Sampai nenek-nenek kuat Mengatakan besi lebih kuat Itu baru pernyataan orang awam Bagi kita sebagai engineer Tentu tidak seperti itu Walaupun benang Besi lebih kuat Ya Pernyataan bagaimana Seorang engineer Yang mempernyatakan Bahwa Besi itu Modulus elastisnya 2,1 x 10 pangkat 6 2,1 juta Kilogram Tersendimenter Tersendik Kayu cuma 80 ribu Itu yang kelas 3 Kilogram Tersendimenter Tersendik Sehingga Besi itu 26 kali Kalau dibagi 2,1 x 10 pangkat 6 Dibagi 80 ribu Itu 26, sekian kali Itu yang namanya Ilmiah Jadi yang Pak Tersendik 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 Setelah Setelah dibuktikan dengan ilmiah Ya Bahwa Regresi tadi Ternyata Secara Rasional Tidak sesuai dengan Yang akan kita teliti Ya Harusnya 99% Hasilnya Nah Kalau dia tidak sesuai Atau tidak nasional Apa sebabnya Apakah Timur pertanyaan Apakah Pemilihan Metode Regresi Korelasi Tidak tepat Untuk Menguji Evaluasi Menguji Siklus waktu Terhadap Kultivitas Tentu pilih Metode lain Apakah Yang kawasan Yang Yang Alphanya 0,5 3,10 Ya Ini panjang Pembahasannya Pendidikan sebelumnya Bagaimana Alphanya Berapa Nanti Kita akan membandingkan Dengan yang Yang disajikan 42 Pendidikan sebelumnya Sampai 4,5 Apa Untuk membandingkan Mereka Pake berapa Kalau kita Memakai yang sama Hasil kita Bari mana Tentu ya Jadi Di Bakti Jom Pusaka Kita bukan Menyalin Kita baca Tugas Ajar orang Kita saling Bukan Kita baca Kita Ambil kesimpulan Kita Tuangkan Tiba Tinjong Pusaka Tujuannya Apa Tujuannya Ya Untuk mencari Korelasi Dengan Penelitian Tika ini Kalau tidak Tidak ada gunanya Apa yang disajikan Sampai 100 Tidak ada gunanya Ya Sajikan 2 atau 3 Yang benar-benar Ada korelasinya Ya Jadi saya kembali ke Tidak Yang tadi Bahwa Ya Dari Penelitian ini Hanya 1 butir Ya Hanya 1 butir Yang saya Anggap Unia Tapi itu Jadi perdebatan Dari tadi Ya Nanti dituju kembali Kalau Hasilnya tidak Rasional Ya Dan tidak bisa Menjelaskan Kenapa dia tidak Rasional Tidak layar Tidak rasional boleh Asal kita bisa Menjelaskan Karena faktor apa Menyebabkan Tidak rasional Ya Pencatatan Mungkin saya Sebelum masuk ke Ini Perbaikan-perbaikan Berikutnya Tadi memang Kakak Bu Eli Sudah menyampaikan Bahwa penyanyi Pastinya Lebih aktif ya Menyampaikan Ya itu apa Protifitas X1 apa Ya Dan truknya Atau apa Pengaruhnya apa Hanya menyakinkan Kepada kami lah Ya Bahwa ini Memang Memang ada korelasinya Jangan-jangan Korelasinya Tidak ada Semua alat berat Yang empat Dijikan satu Apakah bisa Ya Ini berat nih Kalau memang bisa Berat Saya ingat Penelitian Pak Portugal Ya Pengaruh Ya Faktor-faktor Yang mempengaruh Terhadap Jalan Itu untuk disertasi Ya Pengerjaan Lapu lintas Beban Kemudian nanti Faktor ABCD Faktor mana Yang paling dominan Faktor A Faktor B Faktor C Ini bukan Bukan mudah Ya Jadi jangan Sekedar Kita mengambil Sehingga Sehingga Bingung Tidak Seperti itu Ya Itu untuk disertasi Karena Ini variable 1-4 Variable 4 itu tidak Main-main Variable 2 giga Sudah Sudah Ya Ini kita Masuk ke Semuanya Dari judul Ya Dari judul Judul pengaruh Waktu siklus Terhadap Produktivitas Alat Pada Perkerjaan Perkerasan Jalan rigid Bulung Bulung Bunga Raya Ya Itu judulnya Kalau saya membaca Judul Judul itu adalah Abtraksi yang tertinggi Saya tidak Bisa menggambarkan Isinya Isinya Jalan rigid Ya Rigidnya pun rigid Apa? Rigid Pagmeng atau apa? Jadi gini Apa yang dimaksud dengan rigid Dulu? Saya ingin melihat Apakah judulnya Menapakah Abtraksi yang tertinggi Yang dimaksud dengan rigid Apa? Artinya Rigid dulu Sebelum kita jalan depan Beton itu adalah Perkerasan rigid Saya setuju Tapi rigid itu apa? Saya setuju Bahwa Beton adalah Masuk rigid Ya Aspon tidak rigid Jadi rigid Jadi rigid Artinya Itu dulu Jadi si penyaji Maunya Memahami judulnya Kalau tidak paham Bagaimana Kita mahu rigid Jadi Nah okelah Secara singkat ya Secara eksplisif ya Artinya rigid itu kaku Apa hubungannya Pelintir kita? Konstruksinya rigid Rigid Fragment Fragment Ya Yaitu Lapisan kaku Ya Perkerasan 3D Fragment 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 Lapisannya Tidak Tidak ada hubungan Sama material Arti kata base apa? Betul Betul Di jalan raya Ada base Siapa sudah pulih jalan raya? Ada base Ya Ya Base Base atau base cost Itu dulu Base cost ya Ya Lapisan fondasi Base Itu adalah Dasarnya Di tanah dari Subgrade Ini Di kuliah jalan raya Bagaimana nih? Masih suara Ya Lapisan fondasi Base cost Jadi Pemakaian Istilah Harus tepat Bingung nanti Bagaimana 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 Ya Base cost itu Lapisan Fondasi A Karena Agregatnya Terus A Semuanya Agregat Terus B Kalau ini Misalkan Kalau boleh Seperti ini Kenapa tidak boleh Ya Pengaruh Waktu siklus Terhadap Produktivitas Alat benar Pada Budang Maksudnya Jalan ditit Pada Budang Budok Tadi ini Maksudnya Base cost A Sama Base cost B Pada Dalam widget Di Budang Budok Jadi Budok itu A Lebih tinggi Langsung lah Yang kita teliti Base cost A Dan Base cost B Ya Langsung aja Langsung ke tempatnya aja Ya Jadi jangan Membuat judul itu Menjadi Biar Kenapa harus dimasukkan Ke Budang Buloknya Supaya Ya Jawabannya Supaya judul itu Tidak boleh ada yang sama Ya Jadi judul itu Salah satu Pertama Aptaksi Aptaksi tertinggi Yang kedua Judul Adalah Spesifik Misalkan gini Saya buat judul Ya Meneliti Air Sumesia Besok Kawan-kawan anda Meneliti Air Sumesia juga Jadi ada 100 orang yang sama judulnya Supaya spesifik Saya meneliti Air Sumesia Ya Di kilometer berapa Pada musim kemarau Ya Tentang ada spesifiknya Maka itu Disini Spesifiknya Gudang Bulok Jadi penelitian Di base cost A dan B Untuk BGP Di gudang bulok Bukan di tempat lain Itu namanya Spesifik Ajaran Disa Fati Guna Guna Disa languages Abone H trong Cha